Yaudah dan hello guys, apa kabar kalian semuanya coy, semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian oke, jangan sampe sakit, inget Dan gua sekarang akan aktif lagi, gua akan kasih informasi-informasi ke kalian, mungkin ada yang belum tau atau yang udah tau nanti bisa lengkapi aja oke, tentang apa sih Nah, sebelum kita mulai ke video intinya kalian harus bayar parking dulu, caranya itu gampang banget, kalian tinggal like, komen, dan subscribe channel ini Dan jangan lupa kalian share ke temen-temen kalian, oke Yo, jadi gua kali ini mau bahas event yang akan datang Iya, pokoknya minggu depan ini kayaknya bakal dimulai ya, alias kurang lebih sih kalau misalkan tahun kemarin Tahun kemarin itu dimulai pada tanggal 11 Februari ya, kalau tahun 2022 Nah, untuk tahun sekarang 2023, entahlah mungkin akan maju atau mundur, kita lihat aja Kalau misalkan kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya sih, untuk acara atau eventnya ini maju ya, alias nih, kita lihat aja dari tahun 2020 Tahun 2020 itu dimulai pada tanggal 13 Februari, terus 2021 dimulai 13 Februari Nah, 2022 ini maju coy, maju pada tanggal 11 Februari untuk mulainya Jadi ya kurang lebih antara awal-awal tanggal belasan ya, bisa 11, 12, atau 13 Atau mungkin kalau misalkan memang beda banget tahun ini, bisa tanggal 10 coy Jadi apakah eventnya? Eventnya ya itu Valentine Iya, kita merayakan hari Valentine di game Growtopia ini Dan kita bisa melakukan take profit Ataupun buat kalian yang suka gacha, kalian bisa mendapatkan item yang sangat-sangat mahal nanti coy Kalau gacha, ya kalau hoki ya Kalau misalkan nggak hoki, kalian bisa ikutin aja metode profitan atau take profit banyak-banyak gitu coy Oke, jadi gue akan membahas dulu untuk event Valentine ini sebenernya apa sih gitu kan Nah, nggak jauh beda sama kehidupan nyata ya Di Growtopia ini akan mengadakan pokoknya rajin setiap tahunnya yaitu event Valentine Dan acaranya ini berlangsung, eventnya ini berlangsung selama 7 hari coy, alias 1 minggu ya Dan Valentine itu identik dengan coklat Nanti pokoknya banyak banget item-item yang bertema cinta ya Cinta terus juga coklat Nanti banyak banget coy, item-item yang bertema seperti itu Ya, pokoknya penjelasan singkatnya untuk Valentine itu seperti itu ya Dan sekarang kita akan mulai nih, kita masuk kilas balik dari tahun-tahun sebelumnya dulu Nah, jadi untuk Valentine ini diadain atau pertama dimulai itu pada tahun 2013 coy Dan setiap tahunnya seterusnya ada coy Untuk event Valentine Event Valentine ini identik dengan item ya, alias item yang populernya Yaitu Chess Ya, ada yang namanya Golden Booty Chess Terus juga ada Super Golden Booty Chess Nah, itu adalah item yang paling-paling terkenal pada event Valentine Dan juga selain itu ada kayak Hearthstone Hearthstone itu sejenis rock batu Nanti bisa jadi fosil Atau nanti kalian bisa break gaca juga coy Terus juga ada item yang namanya Well of Love Alias Sumur Cinta ya Ini gimana sih? Tetapi untuk Well of Love ini dia baru ada di tahun 2021 Jadi sebelumnya sih ya 2020 ke bawah itu belum ada tuh Untuk Sumur Cinta ya Atau Well of Love ini Nah, gue akan bahas dulu Ini adalah item pertama nih Gue akan bahas Kalau misalkan kalian mau bikin ataupun kalian mau Mau gaca gitu ya Yang pertama gue akan bahas item yang namanya Hearthstone dulu Nah, Hearthstone itu gambarnya kayak gini Dan kita itu bisa bikin coy Ya, kita bisa bikin dengan cara kita melakukan setter kristal Yang dimana rumusnya adalah Kalian butuh 3 red kristal Terus 1 white kristal Sama black kristal Satu Nah, kalian tinggal di setter aja ya Tapi cuma bisa dibikin ketika eventnya berlangsung aja Alias cuma Valentine week doang coy Bisa dibikin ya Nah, kalian bisa bikin Terus Fungsinya apa sih? Oke Untuk fungsi si Hearthstone ini Hearthstone ini kalau misalkan kita nge-break ya Kita nge-break Hearthstone Kita itu akan mendapatkan item-item eksklusif pada event Valentine ini Ya, sama aja kalau kita misalkan kayak nge-break-nge-breakin Golden Booty Chess ya Itu sama aja hadiahnya coy Kalau kita nge-break si Hearthstone ini Dan sebenernya untuk Hearthstone ini Dulu sempet kayak Fungsinya sempet sama kayak rock Alias kalau misalkan kalian taruh di ward yang rame ya Contohnya kalian punya ward rame Terus kalian ples ya Ples Hearthstone-nya Itu fungsinya hampir sama kayak batu Rock biasa nanti akan jadi fosil gitu Tetapi banyak banget orang yang kayak nge-exploit gitu coy Jadi untuk keterangan sekarang itu Hearthstone ini gak bisa sama kayak rock coy Ya, gue gak tau penyebabnya Pokoknya banyak banget orang yang menge-exploitasi si Hearthstone ini Informasinya seperti itu Lanjut Dan sekarang kita akan lihat nih Hadiahnya apa aja sih Untuk Valentine Week ini Ya kan Hadiahnya pasti kalian penasaran banget nih Amah dia hadiah Item-item apa aja sih Yang bisa kita dapet dari Valentine Week ini Ya, jadi gue cuma bisa Nyebutin mungkin beberapa item aja Contohnya adalah Gue akan sebutin di tahun kemarin dulu 2022 ya Ini banyak banget item-item yang bisa kalian dapetin Kalau misalkan kalian gacha ya Gacha Hearthstone Atau gacha Golden Body Chess Atau Super Golden Body Chess Atau juga Whale of Love ya Jadi ada 4 item tuh Buat kalian yang mau gacha nanti di event Valentine Nah, contohnya banyak banget nih Ada Dancing Candle Ada pakaian-pakaian ya Terus juga ada apa lagi nih Item-item blok-blok Terus juga nanti kalau misalkan kalian mau combine-combine ya Chemical Combiner Pake Chemical Combiner Itu bisa coy Bisa dapetin item-item Tuh, kalian bisa lihat Ini untuk tahun 2022 ya Dan kita akan lihat di tahun 2021 Nah, untuk 2021 ini Ada item baru yang gue sebutin tadi Yaitu Sumur Cinta gitu ya Whale of Love Ini buat gacha juga coy Terus juga ada Silk Scarf Ya, pokoknya itemnya banyak banget coy Kalian bisa lihat Ada cara bikin Golden Silk Scarf ya Tuh, ada juga cara bikin Golden Heart Aura Dan di 2020 kalian bisa lihat Ada item Surgical Love Melt ya Terus juga ada apa lagi nih Pokoknya banyak banget coy Tetapi gue disini akan sebutin item apa aja sih Yang sebenernya banyak orang incar Atau banyak orang yang pengen dapet gitu ya Di event Valentine ini Ya, yang pertama adalah item yang diimpikan Semua player Grotopia pasti pengen dapetin item yang namanya Golden Heart Crystal Atau biasa kita singkat dengan nama GHC Ya, GHC ini sangat-sangat mahal coy Untuk harganya ya Dan GHC ini cuma bisa kita dapetin dari ngegaca pas event Valentine ya Kita bisa dapetin dari Hearthstone Ataupun Golden Body Chess Atau Super Golden Body Chess Atau pas di tahun 2021 ada Well of Love Kayak gitu Kenapa harganya mahal sih bang GHC ini ya Karena salah satunya adalah sebagai syarat ya Sebagai syarat Untuk melakukan quest dari Legendary Quest gitu coy Alias quest-quest orang-orang kaya ya Dan selain itu GHC ini kita bisa melakukan combining ya Alias kita bikin item dari si GHC ini Dan harganya sangat wow-wow Nih, kalau misalkan kalian dapet GHC gitu ya Terus kalian mau bikin item-item yang mahal Ini kalian bisa lihat nih Ada item Deathmaster Heart Locket ya Terus juga ada Golden Aerobeam Zone Ada juga Golden Angel Wings Ada Golden Diamond Necklace Ada Golden Deeper Ada Golden Heart Aura Golden Heart Glass Ada Golden Heart Sert Ada Golden Heart Bow Golden Heart Break Wings Golden Heart Staff Golden Heart Sword Ada Golden Heart Trop Helm Ada Golden Love Bug Golden Pegasus Golden Silk Scarf Golden Sunset Cap Golden Talaria Heavenly Sight Ada Steinet Glass Heart Wings Ada Tiny Golden Wings Wow Namanya semuanya hampir golden ya Dan kita sekarang akan cek Berapa sih harga GHC ya Untuk tahun 2023 Dan ini event Valentine-nya belum dimulai nih Kalau kita mau cek Kita bisa ke word yang namanya Buy GHC Nah, kalian bisa masuk aja ke Buy GHC Ikuti link-linknya Dan disini pasti banyak orang Kenapa banyak orang bang Ya, jadi selain untuk jualan atau jual beli GHC ya Di world by GHC ini Buat para orang-orang atas Orang-orang kaya ya Disini orang-orang kaya semua Dan rata-rata mereka itu pada jual-jualin item yang mahal-maha Nah, kalian bisa lihat tuh Ada yang jualan Neptune Trident Ada yang jualan Crystal Infuse Sword Ada yang jualan Thing Mabok Pokoknya banyak banget orang-orang yang jualan item-item mahal disini cuy ya Di Buy GHC ya Kalau kalian penasaran, kalian bisa mampir aja Nah, sekarang kita akan cek harga-harga item GHC ya Ini untuk harga GHC Kalian bisa lihat Ini harganya 850 DL sampai 900 DL Unstable Tidak tentu ya harganya Dan ini di-update harganya pada tanggal 2 Eh, pada tanggal 7 bulan 2 2023 Nah, kalian bisa lihat Ini untuk harga sekarang ya Hampir 10 BGL Satu bijinya Terus kalau misalkan kalian bikin item dari GHC ini Kita lihat tuh Tuh, harganya Golden Angel 9 BGL Golden Tiny Wings 4 BGL Golden Deeper 9 BGL Golden Diamond Eclipse 4 BGL Heart Bow 8 BGL Sight 9 BGL Air Robinson 8 BGL Kalian bisa lihat Ini harganya cuy Ini adalah item-item yang bisa kita bikin Kalau kita nge-combine si GHC ya Gimana? Mantap gak harganya? Apakah kalian tercengang? Apakah kalian pengen GHC coy? Ya, kalian dapet 1 biji aja Langsung kaya coy Kalian bisa dapet 10 BGL ya Untuk 1 GHC Waduh, gila Mantap banget kan? Lanjut! Oke, untuk item dan cara gaca-gacanya Atau reward-reward yang bisa kita dapetin Udah gue bahas Sekarang kita tinggal ke Gimana caranya kita dapetin si GBC Golden Boti Chess Atau Hearthstone Atau Super Golden Boti Chess gitu ya Bang, gimana caranya kita dapet nih Biar bisa gaca gitu Biar bisa dapetin GHC Nah, yang pertama gue mau bahas dulu Apa ya? Tadi Hearthstone udah ya Kita bisa bikin dengan cara Setter Setter kristal Nih, untuk Golden Boti Chess dulu nih Golden Boti Chess ini Kita bisa beli di store nanti coy Ya, untuk di store Nanti akan ada kayak Valentine goodies gitu Atau Valentine pack gitu coy Untuk harganya sih Tahun kemarin 7500 gems ya Itu kita bisa dapetin 5 Golden Boti Chess tuh Kalian dapet 5 GBC Terus kalian tinggal gaca aja Atau kalian bisa nanti Untuk profitan ya Alias kalian jualan GBCnya Bisa Terus yang Super Golden Boti Chess Gimana cara dapetinnya bang? Ya, cara yang paling gampang Yaitu kita tinggal Pake aja Pake 100 Golden Boti Chess Yang biasa Itu kalian nanti akan dapet 1 Super Golden Boti Chess Apa bedanya sih bang? Super Golden Boti Chess Sama Golden Boti Chess yang biasa Kurang lebih sih Untuk chance-nya itu 4 kali lipat Dari Golden Boti Chess yang biasa Dan juga ada item eksklusif lainnya Yang nanti kalian bisa dapet Dari si Super Golden Boti Chess ini Kayak contohnya ada Heart Ballon Ada Heart Break Wings Ada Normal Rose Neck Tea Ada Formal Rose Solders Kayak gitu Dan untuk cara gacanya Itu gampang banget ya Untuk Heart Stone Golden Boti Chess Sama Super Golden Boti Chess Itu kalian tinggal Pukul-pukul doang Plash terus Pukul-pukul doang coy Tetapi beda ya Untuk Wild of Love Alias Sumur Cinta ya Nah untuk Wild of Love ini Kalian harus punya Satu Wild of Love Alias Sumurnya Kalian harus punya Selanjutnya adalah Kalian harus punya Banyak Golden Boti Chess Jadi kalian itu Nanti harus masuk-masukin Si Golden Boti Chessnya ini Ke Sumur-Sumurnya gitu coy Kalian tinggal klik-klik Masuk-masukin Nanti bakal ada Kayak indikator love gitu Indikatornya harus Sampai 200 Dan kalian bisa mendapatkan Satu Best Price Jadi kayak gitu Untuk cara dapetin ya Nanti untuk item-item Yang bisa kalian dapetin Juga dari Wild of Love ini Bakal tercantum coy Disitu apa aja Yang bisa kita dapetin Yang eksklusifnya apa Terus item-item raranya apa Kayak gitu Jadi untuk event Valentine ini Lebih ke arah gacha ya Kalau kalian siap duit Siap DL Siap rela untuk gacha Silahkan puas-puasin Di Valentine ini Karena pasti banyak banget Nanti orang yang gacha Ataupun orang-orang yang Prepare dari sekarang ya Prepare-prepare Prepare gems Prepare-prepare GBC Itu pasti banyak banget Ya karena GBC ini nanti Kalau misalkan Di luar event Itu masih bisa kita gunakan Alias masih bisa kita gacha Tetapi harganya nanti pasti Naik coy Untuk si GBC ya Dan saran untuk kalian nih Yang mungkin Nggak mau gacha Mending Profitan aja Ya Profitannya nanti Kita akan bahas juga Kalau misalkan ada hal baru Kita bisa lakukan profitan yang lain Selain kita membeli nanti Di store Pack atau bundle Si Valentine goodies ya Si GBC nya Jadi nanti kita bahas juga Apakah ada Metode profit baru gitu ya Di event Valentine Selain menggunakan gems Gitu coy Oke jadi gimana Simple ya Semoga aja kalian mengerti Tentang event Valentine Dan kalian bisa prepare aja Dan sopasti sih Kita butuh gems Banyak banget coy Kalau kita mau profitan Ataupun gacha ya Jadi semoga aja kalian ngerti nih Yang bertanya-tanya Tentang event-event Valentine Apalagi yang baru main Semoga aja kalian paham Dengan event ini Dan nanti akan dimulai Mungkin minggu depan ya Jadi kalian bisa bersiap-siap Dari sekarang Dan mungkin untuk video kali ini Sampai sini aja dulu Informasi tentang Valentine ya Semoga kalian paham Terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa kalian bayar parkir ya Sampai ketemu di next video Atau next live streaming Sekali lagi terima kasih Dan terima kasih Da daa Da daa Da daa Terima kasih telah menonton